Wujudkan kondusivitas Kamtip Mas Jelang Pilkada 2024, Polres Sorong Selatan gelar tatap muka bersama Tripika Distrik Mosuaren bertempat di balai-balai Kampung Bumi Ajo Distrik Mosuaren yang dilaksanakan hari Sabtu. Tatap muka dilaksanakan bersama TNI Polri, PPD, Panwas, Tokoada, Toko Masyarakat, Toko Agama, Toko Pemuda, dan Toko Perempuan dalam rangka menyamakan persepsi untuk mewujudkan kondusivitas Kamtip Mas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, khususnya Distrik Mosuaren. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Distrik Mosuaren, Kasat Intel Kampolres Sorong Selatan, Kapospol Mosuaren, dan Ramil Mosuaren, Kepala Kampung Bumi Ajo, dan warga masyarakat Distrik Mosuaren sebanyak 50 orang. Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenroy Moleh SIK melalui Kasat Intel Kampolres Sorong Selatan Ibtu Algredo AA Jari Setoung menyampaikan, masyarakat selalu menjaga keamanan diri serta lingkungan untuk menciptakan situasi yang kondusif agar pelaksanaan tahapan pilkada dapat berjalan baik. Diimbau, pelaksanaan pilkada masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya masing-masing dan tidak ada yang golput karena hak suara masyarakat menentukan masa depan negara dan Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Distrik Mosuaren, Martin Homer, menegaskan, pentingnya situasi kamtip masih yang aman dan kondusif menjelang pilkada 2024 perlu didukung oleh semua stakeholder dan masyarakat. Pesta Demokrasi merupakan pesta rakyat dan wajib bagi setiap rakyat yang memberikan hak pilihnya untuk menentukan pembangunan Kabupaten Sorong Selatan lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, jangan ada yang golput dan pada pilkada bulan November mendatang nantinya. Kesepakatan ini disepakati antara lain menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pilkada 2024 di Kabupaten Sorong Selatan yang jujur, adil, demokratif, aman, dan damai tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia menolak dengan tegas penyebaran berita bohong, huaks, isu sara, ujaran kebencian, sistem noken, dan mani. Berperan aktif mendukung TNI Polri, stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan.